Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya Yudho dan hari ini kita akan kembali untuk mengusahakan teknik bridging pada kesempatan kali ini, kita akan melakukan proses bridging satu kali pada rambut virgin, mulai dari rambutnya virgin sampai ke level 9 itu hanya dengan satu kali proses, teman-teman nah, apa saja yang harus kita siapkan? pertama adalah, ya selesai, karena kita akan mulai dari rambut virgin dan kita akan ketar ke level 9, kali ini kita akan menggunakan bridging dari Ilsa Stoher Color level 9 bridging level 9 ini, atau bridging level 9 ini, merupakan bridging yang diciptakan hanya dengan satu kali proses, kita bisa sampai ke target level yang tinggi yuk, sekarang kita akan mulai, pake mana canturannya dan apa yang harus kita siapkan? kita akan pulangkan Choi 9, kali ini, sampai jumpa di video ini kita akan pake reunited oke pada kesempatan kali ini Yucong akan bikin diagonal highlight jadi highlight slice simple aja menggunakan level 9 dan kita akan bikin ini pada seluruh bagian top section atau area bagian atas dari sini sampai sana nanti ini isinya adalah diagonal highlight semua rata yang pertama adalah magic light dilipat dua, pastikan pengambilan sectionnya jangan sampai lebih tebal daripada ini ini sudah termasuk tebal karena semakin tebal akan ada resiko ketika kita ngores aplikasinya jadi kurang maksimal jadi kalau misalnya pengambilannya lebih tebal dari ini bagaimana? kalau pengambilannya lebih tebal dari ini berarti aplikasi creamnya kita mesti harus lebih aware lebih hati-hati untuk bikin supaya rata selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke setelah aplikasinya sudah selesai kita tinggal diamkan sampai 60 menit lalu di cek idealnya levelmark ini bekerja itu kalau di manualnya atau menempat tulisannya 60 menit tapi dengan penggunaan magic-magic line dan cara pengamplikasinya kita yang rapi dan tulisannya cukup kita bisa memperpanjang umur levelmark yang ada di aplikasi di dalam magic line ini jadi kita bisa memproses sampai 90 menit pada rambut kecil tapi jangan lupa untuk pengerjaan segala macam bentuk leading teman-teman itu kita selalu ngecek setiap 15-30 menit di cek apanya 1. di cek pikat liftingnya 2. di cek kekuatan rambutnya apabila sebelum waktu yang sudah kita tentukan itu sudah sampai ke level yang kita inginkan ya kita cuci gitu terus kalau ternyata ada kemungkinan bahwa rambut ini tidak kuat sama proses kita cek kalau rambutnya kelihatan agak intik ya agak rawan sensitif berarti prosesnya jangan dilanjutkan juga harus segera di cuci oke sekarang kita akan tunggu sampai ke level 9 dan kita akan membayar lagi setelah sampai ke level oke teman-teman sekarang sudah 90 menit sekarang kita cek barang tadi kita cek di 60 menit itu sampai ke level 8 dan sekarang setelah 90 menit kita cek barang nah tadi kita melakukan pre-levening menggunakan level 9 dan 20 volt sekarang kita akan buka barang-barang sebelum kita cuci dan kita cek barang-barang sudah sampai di level berapa oke jadi ini setelah 90 menit oh kita cek level 9 ya oke bagian yang pangkal ada yang ketemu kena krim untuk sampai cek level 8 untuk yang di bagian sisanya bagian 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 kalau 9 mungkin ada sedikit bagian yang apa 8 yang penting bagian kurang mata kita cek kekuatan rambutnya tidak ada bagian surah yang teratas kita kalau dari virgin bagian level 9 teman-teman 20 volt di overtime 90 menit itu kita tetap akan mendapatkan hasil kekuatan rambut yang aman tapi tentunya yang wajib ada adalah dua hal tadi pertama si magic light lalu penggunaan smart light step 1 sekarang nanti smart light ini akan memberikan kekuatan untuk kekuatan rambutnya dan ketika kita cuci kita akan melanjutkan untuk menggunakan smart light step 2 dan kita diamkan dulu sebelum kita melakukan deposit 1 oke oke ini kena bagian yang hitam gak apa-apa nanti akan dicuci sehingga masalah oke sekarang kita akan cuci dan nanti kita akan lihat hasilnya borong-borong oke jadi kita dapat sampai ke level setiap oke sekarang kita cuci dan nanti setelah kita cuci kita akan lihat hal ini dari dekat sampai lihat sampai segeringan oke teman-teman jadi ini adalah hasil setelah kita cuci ya kita bisa melihat sudah sampai level 9 hanya ada sedikit di bagian depan yang levelnya 8,5 atau yang di terakhir aplikasi agak tebal juga aplikasinya mungkin aplikasinya sedikit rata tapi bisa kita lihat overall kita sudah mendapatkan di level 9 hanya dengan satu kali proses dengan level 9 plus 20 volt tapi waktunya tadi kita overtime dengan 90 menit dan tentunya penggunaan magic light sangat membantu untuk proses overtime ini nah jangan lupa tadi waktu cuci kita menggunakan smart legstack 2 terhati infusion jadi dicuci shampoo bersih dipilas dikering handuk selalu pakai ini dulu untuk apa untuk membentuk ikatan yang tadi perawatan kita masukkan set satunya ke dalam formula level 9 yang kita bikin kita aplikasikan ini lalu kita diamkan 10 menit terus kita bilas lalu kita oke jadi ini adalah power chart dari silver pole dan disini ada ajuan untuk level 9 teman teman nah sekarang kita lihat apakah sudah sama level yang kita lihat disini hasil yang kita kerjakan hari ini itu sudah mendekati dengan level 9 sudah sampai ini sebenarnya hanya beberapa area saja yang menekati masih 8,5 contohnya seperti ini dan ini tadi di aplikasi terakhir tapi untuk area lain kita bisa mendapatkan hasil level 9 hanya dengan 1 kali proses oke nah sekarang kita akan lanjutkan ke bikin formula warna dan hari ini formula warnanya aku bikin yang betul hanya kalau ambil dari koleksi juga juga itu mix 2 silver ini tapi sedikit ditambahin untuk A11 tak banyakin jadi 1 jadi disini kita bisa lihat hasilnya adalah bijing kelas 9 untuk gunakan kubus plus A11 40 gram plus 20 gram nah ini 20 gram nya tak tambahin jadi 40 gram dan 40 gram lalu kita aplikasikan dan nanti kita lihat barang-barang seperti apa jadi nomor 12 kubus sendiri itu adalah ini dan A11 nya adalah ini oke kita akan lihat apakah kita bisa bikin warna unsur grey silver hanya dengan satu kali proses kecing menggunakan silver silver color yang paling dan plastiko silver selamat kemudian kemudian selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke, dengan ini aplikasi bagian pangkal 2 cm sudah selesai diaprikasikan ke seluruh dan setelah kita mengaplikasi pangkal 2 cm ini kita tunggu proses langsungnya adalah 30 menit setelah 30 menit kita akan cuci kita cuci dengan shampoo di shampoo 2 kami menggunakan shampoo keratin dari teradipede dan nanti setelahnya kita tetap akan kembali menggunakan smart leg step 2 keratin infusion untuk menambahkan perawatan di dalam batang rambutnya dimana tadi kita juga sudah menambahkan yang step 1 pada formula warna yang kita aplikasikan pada step ini oke, sekarang kita tunggu 30 menit setelah 30 menit kita akan cuci kita keringkan dan kita lihat bareng-bareng hasilnya oke, teman-teman ini tadi sudah selesai kita tunggu 30 menit setelah 30 menit lalu kita cuci kita shampoo 2 kali menggunakan shampoo teradipede keratin infusion dan terakhir kita tutup dengan perawatan menggunakan smart leg step 2 keratin infusion oke nah, sekarang kita lihat hasilnya barang-barang tadi yang kita pecing di level 9 itu sudah jadi warnanya jadi warna grey nah, kita lihat di sini tekstur-teksturnya keluar warna grey dan tadi kita menggunakan formula 12-12 plus A11 plus 10 volt 1 banding 1 setengah dan kita lihat warna dasar rambutnya yang virgin ini naik menjadi sedikit kecoklatan dan untuk warna highlightnya itu jadi warna bobu dan ini dikerjakan semua hanya menggunakan satu kali proses knethening menggunakan level 9 dan untuk warna dasar coklatnya berarti tanpa picing jadi yang di picing diterangin hanya pada bagian highlightnya yang jadi warna bobu dan warna coklatnya adalah warna coklat dari 12-12 plus A11 lalu pada bagian pangkal menggunakan 7-12 plus A11 sama dengan perbandingan 1-1 menggunakan 10 volume 1 banding 1 jadi teman-teman ini adalah hasilnya mengkreasikan warna abu-abu warna glee hanya dengan 1 kali picing menggunakan 2 buku pol atau 6% tapi untuk teman-teman yang ingin mencoba kalau pada guntingan ambu cowok style cowok pendek gini dan virgin rambutnya belum pernah diapapain teman-teman bisa menggunakan perofitnya langsung 30 volume tapi ingat teman-teman level 9 itu tidak digunakan untuk memproses bleaching kontak dengan kulit kepala jadi level 9 tidak boleh kontak dengan kulit kepala kalau perlu kontak atau nempel mengubleaching sampai pangkalnya kontak dengan kulit kepala gunakanlah lightening cream untuk tutorial kebleaching sampai kenak kulit kepala menggunakan lightening cream nanti akan Yucong bikin juga teman-teman stay tune di youtube juga di instagram nanti Yucong akan bagikan tips untuk ngebleaching kontak dengan kulit kepala gimana caranya supaya tidak terasa panas supaya lebih nyaman dan tetap aman tapi hasil yang kita inginkan bisa kita capai dengan maksimal jadi teman-teman ini adalah hasil terakhirnya menggunakan level 9 dan koleksi pewarnaan dari infasto hair color selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati